sudah ada beberapa alat berat ya disini ternyata di perlintasan jalur kereta bandara ya sudah gak apa-apa jadi kita perlu ke dalam bandaranya aja nah disana ada suara-suara mesin kita coba kesana jadi nanti kemungkinan akan jadi jembatan ya kita videokan dulu sebelum semuanya berubah selamat datang kembali di Kursar Channel ayo dukung Kursar Channel dengan cara like, komen, share dan pastinya subscribe channel ini terima kasih bagi yang sudah subscribe yang belum subscribe ayo dong subscribe dulu sambil nunggu nanti akan ada kereta balas yang lewat sekitar 15 menit lagi kita coba ngeliput yang sawah ini ya ini yang kesana arah iya belum ada progres masih ijo-ijo sawahnya nah tadi kita disana belum kelihatan ada progres sampai dengan sini juga belum ada tapi ternyata di ujung sana di perlintasan itu sudah ada kendaraan truk-truk dan alat berat yang berada di persawahan berarti disitu pastinya sudah ada progres oke kita cek kesitu ini di perlintasan di jalan Jogja Purworejo dan yang kesana mengarah ke Purworejo disini sudah banyak perubahan ya di depan sana itu sepertinya sudah diberi pagar jadi ada pok-pok dan juga pagar besi kemudian di sebelah utaranya atau di sebelahnya itu sudah diratakan dan sudah diberi urukan batu ya kayaknya tuh ini sekitar ya mungkin 50 meter ke utara nah disitu ternyata sudah ada progres alat berat juga disitu ada jadi semakin ke utara progresnya memang dari bandaranya sendiri sampai dengan stasiun gedundang itu mengarahnya memang ke stasiun gedundang karena memang ada beberapa permasalahan di sekitar stasiun gedundang yang belum terselesaikan selesaikan kita cek di sebelah sudah ada beberapa alat berat ya disini ternyata sampai dengan sana baru sampai situ ini dalam waktu sekitar seminggu lebih dari liputan sebelumnya di video sebelumnya kita videokan dulu sebelum semuanya berubah ini sekitar perlintasan di jalan Cucat Roksi ini adalah progres pembangunan jalur kereta bandara antara stasiun gedundang sampai dengan Iya tepatnya di jalan kampung menuju ke arah desa gelagah disini yang bakal ada perlintasan kereta dan pagi ini progresnya seperti terlihat di video inilah yang nanti akan menjadi perlintasan jalur kereta bandara dengan jalan kampung di sekitar desa gelagah dan progresnya sudah seperti ini semakin rapat ya dan tiang panjangnya sepertinya sudah banyak yang tertancap kalau disini tidak terlalu banyak yang perlu diliput ya karena memang perkembangannya seperti ini seperti yang kita lihat kurang lebih seperti ini dan jam-jam segini sudah mulai bekerja ya para pekerja nah kalau kita lihat disana jauh disana ada alat berat lagi di dekatnya bandara coba kita cek kesana setelah ini untuk melihat progresnya ada yang baru mulai ada yang lagi briefing nah ya seperti inilah pemasangan pakuh bumi para pekerjanya sudah mulai masuk ke alat berat jadi seperti ini ya progresnya untuk yang diperlintasan di jalan kampung di ya desa gelagah tadi yang nantinya akan jadi perlintasan ya juga jalan sawah ya perlintasan ini mungkin nanti jadiin apalah terowongan atau apa kita lihat nanti aja perkembangannya seperti apa oke kita coba ke arah menuju ke iya disana yang diperlintasan selamat menikmati 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 selamat menikmati